Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama saya nah disini saya akan membuat sebuah aplikasi dengan UI yang berjudul Repair Service Computer nah disini idenya adalah yang pertama ada login page dan homescreen dan juga sign up nah untuk login screen dan sign up ini rencananya saya akan menggunakan Firebase agar kelihatan dia bisa login ke melakukan proses login ke homescreen disini saya sudah buat projectnya dan kurang lebih tampilannya seperti ini ya kita buat beda dikit lah agar enggak terlalu sama dengan yang ada di dribble ini Oke kita ke kita langsung saja ke Firebase console nah disini saya sudah buat eh Firebasenya ya mungkin kita mulai dari awal Firebase console disini bisa di project nanti tambahkan saja namanya kemudian dia akan muncul kemudian saya klik yang ini di service kita tambahkan disini yang Android nah ada package namenya kita ambil dari dia dari app Android manifest yang ini atau bisa juga dia ada di with gradle yang application kita tambahkan disini kita tambahkan disini kita tambahkan disini kita tambahkan disini kita ini optional ya bisa kalian gunakan tidak kita gunakan disini kita gunakan disini di service ada di sini ada yang satu kita lihat dokumennya nah disini kalau untuk Windows ini ya ini kita copy dan ini ini untuk Linux atau Mac nah kita copy di terminal kalian harus masuk ke sempur ke project dulu kemudian kalian pastikan perintah perintah tadi karena disini key karena disini key tool listnya ada backslice dia jadi apa istilahnya saya membuat baris baru dibawah kita nggak mau gitu kita buat dia menjadi satu baris key tool list kemudian kita enter default secara default passwordnya adalah Android kita enter kita dapat SAA1 dan SAA2 kita copy yang SAA1 nya ke sini kita klik register it kita tunggu prosesnya nah disini kita diminta untuk download file ini kita klik download nah disini file tersebut kita copy kita copy kan dia ya ke nah disini file tersebut kita copy kan di dia ada di eh di dalam bukan di SEC atau di manapun kita copy dia ke kita kita copy dia aku alis dia proyek kita kita copy dia di Android kita taruh disini kita copy kita sudah ditambahkan ya kemudian disini kita klik next kita tambahkan ke classpad ini di dependencies yang ada di project build gradle kita dia ada di Android build gradle dia sepertinya saya ada google di build script dan di alp project juga saya ada google kita copy kita pastikan disini flashpadnya kita save kemudian kita copy apply pluginnya di build gradle yang app level disini build gradle yang ini kita paste disini eh sorry kita paste itu juga disini kita save ini kita close ini juga kita close kemudian kita oh kita tambahkan satu lagi import the file sampai sebelumnya disini ya disini ya ini kita tambahkan disini kita save kemudian kita klik next kita klik continue to console ini kita nah ini kita sudah terhubung dengan firebox nya kemudian kita kita lihat di dokumentasi ini kita get started kita tambahkan di pubspeak yaml itu firebox core nya firebox core nya kita save firebox core nah dia otomatis di tambah kita tambahkan juga firebox out ini kita tambahkan ya firebox core ini kita tambahkan ya dan satu lagi kita tambah dia profile ini sudah ditambahkan ya kemudian di nah disini di main.dat kita kita tambahkan widget flutter ini dan firebase ini jadis app kita kembali ke main app nya main.dat nya ini kita hampir semua kita buat ulang moternya itu sebuah material kita buat stateless eh sebelumnya kita buat reading dulu nah disini kita tambah kita copy ini kita buat dia sinkron disini kita comment aja karena kita nggak butuhin name ini kita import nilai skornya kemudian kita buat earn app my app disini kita buat stateless my app disini kita buat sebuah material material app ini kita buat di bug nya kita pause ya tapi nggak ada banner nya kita membuat ROM ROM nya untuk sementara kita arahkan ke eh kontainer kosong ya kita kita buat kita arahkan berarti ke 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 me ke 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 di sini kita buat material kemudian di sini kita buat stateless kita buat login screen di sini kita buat sebuah skateboard skateboard ini kita tidak bisa pakai apper kita langsung ke body di body kita mempunyai form di form ini kita tambah set area biar dia tidak terlalu naik kemudian di set area ini kita buat sebuah kolom oh sorry kita buat bidding terlebih dahulu bidding is in set all kita buat dua lima kemudian kita buat sebuah kolom kita buat text font di sini kita buat decoration input decoration input decoration ini kita kasih label sebuah email sebuah email dia butuh widget di widget di widget di sini kita kasih email ini kita tambahkan dia const ya ya kita tambahkan border kita kasih dia offline border 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 kita kasih 10 aja ini kita hapus concern kita tambahin di sini aja const kita buat untuk yang password kita simp kita simp kita import kita simp kita simp kita coba caranya simulator kita 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 run kita 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 untuk yang main ya nah ini sebenarnya kalau kita lihat dari di segment next reading domain function ensure it is inisialis untuk menginisialisasi dengan project kita agar dia bisa saling kita tunggu agak sedikit lama ya terima 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 ini mungkin untuk selanjutnya di pod berikutnya kita buat di eh 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 di ini kita berhasil aplikasi kita sudah terhubung dengan sebesar 8 aja ya kita kasih disini terhadap kemudian kita baca di sini kita kasih pek style kita kasih kalau 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 kamu sedikit sedikit opacity 0.8 disini kita kasih kalau kita kasih nah oke ini kita sudah untuk video berikutnya kita akan melakukan objektifikasi dengan sebuah email dan password dan juga kita akan melakukan kita akan melakukan sign up kita akan melakukan sebuah akun oke itu saja untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih